Pemerintah merespons insiden tewasnya tiga balita akibat tertimbun kubangan proyek di Nyalindung dengan menonaktifkan sementara aktivitas proyek tersebut. Langkah ini diambil setelah pertemuan antara kecamatan Nyalindung, Polsek, orang tua korban, dan perusahaan yang masih dalam proses perizinan. Pelet camat Nyalindung, Mulyadi, menyatakan bahwa kesepakatan bersama untuk menonaktifkan proyek sudah diambil dan perusahaan hanya diizinkan melakukan pekerjaan cut and fill dengan akses ditutup. Mulyadi juga menyampaikan rasa prihatin dan berduka cita kepada keluarga korban. Terima kasih telah menonton!